Ya, gimana ya? Nyoba lah Baik Bang Selama masih bisa diolah Diolah badan itu Kita kan berusaha aja untuk mensyukuri badan nikmat Allah Kalau lolos insya Allah 9 kali Memang sih Pengennya saya pensiun Tapi ada pihak-pihak tertentu Sayang Bang Kalau misalnya pensiun Orang masih eksis Badan ini juga masih oke Ya saya coba Coba enggak masalah kan Kalau berdosa mencoba saya berhenti Ya, namanya manusia Ingat Kalau kita ngomong pensiun Pasti habis Ya saya pikir Kenapa enggak Kalau kita Lanjut terus Selama Tuhan masih memberi nafas Selama bisa mengelola Selama mengikuti cara-cara yang benar Kenapa enggak Kecuali nanti Kalau kita di prapunnya gagal Ya berarti saya selesai di situ Masih 20% lagi lah Tinggal naan air aja ini Kalau limit sudah masuk sih Kelas, kualitas Insya Allah sudah memasuki eranya Tapi kalau untuk Bagaimana saya naan air nanti kan Sudah pasti enggak trok lagi Saya coba itu saya tahankan Saya pokoknya berusaha aja lah Bagaimanapun juga kita Bukan mau mengalahkan orang lain Ingat Bertanding itu mengalahkan diri sendiri Kita yang punya momen Kita yang tahu kapan Kita yang jalannya Ingat itu Sejauh ini yang Saya rasakan sih Enggak ada sih Santai-santai aja Nah kalau dibilang faktor usia Kita enggak bisa bohong Tapi namanya latihan Ya kita berusaha aja Bagaimanapun juga kan itu Buat kita juga Dan buat negeri ini juga lah Ya kalaupun saya menang Alhamdulillah Kalaupun enggak menang Tetap Alhamdulillah Kenapa badan saya masih dikategorikan Masih ikut kompetisi gitu Jadi saya pikir Yakin aja lah Percaya diri Apa yang telah dikasih Tuhan Ya belajar Itulah tadi Kata belayar itu Enggak ada kata stop Saya tetap belajar Bisa melalui kesalahan Harus bisa memperbaikinya Itu aja Target saya dari dulu Selama saya kompetisi Gold medal itu tetap saya incaran Apapun hasil nanti Tuhan yang sudah Memperlakukannya Tapi saya tidak berusaha Tergantung sih Kalau saya sebenarnya Jujur saya mau membuat Suatu sejarah Bahwa usia saya itu Tidak menghalangi Dengan kualitas otor Yang kita lakukan Karena kita Manajemen itu kan udah tahu Kita mau kemana Makanan yang kita atur Istirahat yang kita atur Cara latihan yang benar Itu sebenarnya kuncinya Tinggal kita Kalau penyakit Itu kita gak tahu Tapi kalau namanya Kita masih bisa bersyukur Dengan olahraga ini Kita jalan dengan enjoy Saya pikir gak masalah Di luar ada bisa 70 Masih berotot Saya pengen lebih dari itu Saya mencoba Bagaimanapun kita Saya mau mencoba Di Indonesia ini Ada yang bisa tua Tapi berotot Saya mau bikin sejarah itu Insya Allah Kita Saya tidak mau menduluin Tuhan Kita lihat aja Waktu berjalan Ini saya sebenarnya Jujur udah 9 Kalau lolos 9 kali ini Anugerah buat saya Bahwa Tuhan itu Masih sayang sekali Mas saya Dengan badan begini Saya bisa beribadah Lebih nyaman Itu sebenarnya Yang saya tekankan Saya berdoa sama Tuhan Ya Tuhan Pemudangan dalam ibadah ini Dengan badan yang seperti ini Kalau kita sakit Ibadah terganggu Itu kuncinya Sebenarnya gak ada yang lain Itu kunci Hanya untuk Supaya gampang ibadah Apapun kita Dalam keadaan stress Apapun dalam keadaan kita sakit Ibadah pasti terganggu Itu yang saya kejar Konsistensi Dedikasi Disiplin Hal yang gak bisa dipungkiri Anda melakukan sesuatu Contohnya seperti ini Apa yang kamu lakukan Itu akan terjadi Pada badan kamu Apa yang kamu makan Itu akan terjadi Pada badan kamu Jadi Kalau kamu merasa Percaya diri Jalan Apapun jenis olahraganya Prestasi akan Mendampingin Kalau kita dengan Dedikasi tadi Disiplin tadi Hidup dengan benar Jangan kalahkan orang lain Tapi kalahkan diri kamu sendiri Itu yang sesuatu yang Harus kita tekankan Ke diri kita Ya jelas ada tolak ukurnya Kalau seorang binaraga itu kan Kita dipantik dengan Kelas per kelas itu berat badan Ya kita harus Olahraga yang kita kejar itu Misalnya cabangnya apa ya Kita ikutin kelas itu Disini hanya disiplin Dan kemohon keras kok Dan ingat pemerintah sekarang Lebih nyaman loh Dan kita bisa hidup Sampai detik ini Sampai saat ini Saya dengan badan inilah bisa Mau untuk anak saya bisa kuliah Dengan saya kehidupan sehari-harinya Saya gak pernah merasa miskin Justru kalau anda gak punya rasa percaya diri Dengan kedepannya Anda akan orang-orang yang Menyesal Jadi untuk kedepannya Percaya diri bahwa kita Kenapa saya bisa Kamu gak bisa sih Itu aja Kenapa saya bisa Saya prinsip dulu begini Selama orang Misalnya kita ambil contoh Misalnya Selama dia makan nasi Makan daging Saya juga makan daging Kenapa enggak Kecuali kalau dia makan besi Saya gak mau Gak mungkin Tapi jalanin terus Enjoy Nikmatin hidup ini Sampai jumpa